Sebuah kemarin sidang kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta dengan terdakwa Neneng Hasanah, Bupati Nonaktif Bekasi, kembali digelar. Total terdapat 21 sandi yang disebutkan oleh Jaksa KPK. Jaksa KPK menyebutkan 21 sandi yang digunakan dalam komunikasi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Salah satu sandi yang dibongkar yaitu penyanyi yang ditujukan pada sosok sahat MBJ Nahor. Sahat juga merupakan salah satu terdakwa perkara itu dengan kapasitas sebagai kepala dinas pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Bekasi. Tak hanya itu Meikarta sendiri juga memiliki sandi yakni meja kerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.